Masih saya, dia bilang Gak apa-apa, kamu satu kali aja, dia bilang Dia mau kasih uang ke saya, kamu bagi pemain, dia bilang saya Yuyunko didekati mafia bola Belum kering berita soal percobaan pengaturan skor di Liga 2 Yang menyeret nama ex-ko PSSI Hidayat Krishna Pemain Sriwijaya FC buka suara soal dirinya yang pernah ditawari Mengatur skor oleh mafia bola Kapten tim Sriwijaya FC Yuyunko mengaku dirinya pernah dirayu oleh mafia bola Yang mengajaknya untuk mengatur skor di pertandingan Liga 1 2018 Dia ditawari uang sebesar 400 juta rupiah untuk dibagi-bagi ketemannya Kejadian itu terjadi selesai Sriwijaya FC away menghadapi Bayangkara FC Namun hingga kini Yuyunko tidak mengenal identitas siapa pihak yang menelponnya Apa-apa? Orang itu memperkenalkannya siapa? Saya enggak tahu Atau orangnya? Enggak tahu Bisa komentar dari Dia bilang ada yang bos dia Bos di atasnya mau gudung langsung saya Tapi saya enggak mau Yu mengaku dia selalu ditelepon oleh orang tersebut Namun dia tetap menolak untuk menerima tawaran tersebut Yuyunko trauma karena di Korea negara asal Yuyunko pernah terjadi hal serupa Pemain di Korea yang terlibat kasus mengaturan skor tersebut Akhirnya ditangkap polisi dan beberapa diantaranya mereka bunuh diri Karena saya terjadi Korea 3 tahun yang lalu terjadi seperti itu Aturan skor Karena teman-teman saya juga banyak dimasukkan ke dalam polisi Tua teman saya pun nanti sendiri Karena seperti itu di aturan skor itu Karena saya tahu karena seperti itu satu kali mau saya itu Saya sampai pensiun CK pula harus ikut sama mafia terus Enggak boleh saya lepas Saya tahu itu Makanya saya enggak mau Belakangan ini Arema FC merasa tertuduh atas pernyataan Yuyunko Namun Kapten Sriwijaya FC tersebut Membatah isu tawaran match fixing dari pihak yang mengatas namakan Arema FC Pemain asal Korea tersebut mengaku heran dengan isu dia yang di dekati mafia bola Malah dikaitkan dengan Arema FC Saya juga bingung kenapa jadi begini yang tersebar Sampai dari pihak manajemen Arema marah Tidak benar itu Tidak ada yang menghubungi saya mengatasnamakan Arema Ucap Yuyunko Terkait hal ini Asisten manajer Sriwijaya FC Ahmad Haris buka suara Saya rasa ini hanya upaya oknum tertentu Yang tidak ingin laga Sriwijaya FC melawan Arema FC berlangsung fair play Intinya ada pihak yang mau mengambil kesempatan Yang mudah saja tidak usah dipudulikan Diabaikan saja dan keluar tim fokus pada persiapan Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini Terima kasih Salam olahraga Terima kasih telah menonton